Intro Halo Pemirsa, apa kabar? Semuang sekali rasanya saya Nanda Desita Bisa hadir kembali di tengah pandemi Yang sangat luar biasa panjangnya Mudah-mudahan Yang lagi menyaksikan kita di JTV Sakitnya tidak terlalu panjang Seperti pandemi ini Khususnya rezekinya yang harus dipanjangkan Untuk itu selama 30 menit Tidak boleh kemana-mana Jangan berkedip temenin Nanda Hanya ada di Sehat Alami Bersama dengan PT. Marion Sam Untuk tema hari ini Jangan remehkan ambein Tuh ya Nyeri lutut bila tak ingin berujung di meja operasi Yang paling pasti Marion Sam ini Alami belum tentu aman Bersama PT. Marion Sam Langsung saja Saya perkenalkan dua orang yang lebih hits ya Daripada presenternya Pak Har dan Pak Dian Apa kabar? Baik, Marion Sam Ya ampun Ya ampun Ini bisa muncul di sini kembali Soalnya Begitu Ya, Pak Dian Sam Sehat Alami bersama Barion Sam Iya Dan tentunya ini Jangan remehkan ambein Ini kenapa ini Pak? Gak boleh diremehkan gitu Betul Jadi ada dua kasus Oke Yang memang harus kita pas padai Iya Terutama ambein Dan rematik Oseatritis Iya Ini dua kasus ini yang sering diabeikan Karena sering sekali orang menjadi dokter sendiri Diagnosa sendiri Benar Awalnya sebetulnya karena pola hidup kita Oke Bayangkan mana anda sekarang maunya serba cepat Pagi-pagi kalau saya masih pola lama Jadi kalau saya pagi-pagi di rumah istri saya masih masak nasi dikukus Oke Abis itu dia goreng tepe tahu sama sayur itu udah siap-siap hari itu Iya Tapi kalau kita lihat tetangga teman-teman pada pagi hari Paling gak minstan Benar sekali Dan biasanya dia makannya cepat Betul gak? Iya benar Pada saat dia makan cepat maka tubuh tidak sempat menggunyah Oke Apa yang terjadi? Karbohidratnya naik Iya Pada saat karbohidrat naik udah pasti badan menjadi tamun Iya jelas ya Iya kan Makin lebar gitu ya Ini ada dua kasus Padahal dia saat menjadi gemuk maka yang terjadi adalah Jadi adalah beban mekanik Tumbuhan kita itu menjadi berat Iya Akibatnya apa? Turang sendi kita mengalami Seperti mobil itu mengalami berat isinya harusnya diisi 4 Diisinya 7 mobil kecil Makin dia punya gag Gag-gag itu akhirnya apa? Pecah lah dia sobeknya Iya Olinya kemana-mana Luberna Olinya dia Olinya mengental Akhirnya timbulan yang nama osteotitis Atau radang sendi yang biasanya dialami Orang-orang gemuk atau orang-orang tua Karena faktornya dua Kerusakan tulang rawan Dan gangguan minyak sendi Oke Padahal saat dia naik Aduh Sakit Salah satu saja Kalau kanan atau kiri Apa yang terjadi? Dia ketutaan enggak Apa? Dia pergi ke toko obat Biasanya dikasih obat Setelan Obat anti nyeri Obat anti radang Dan biasanya juga beberapa macam obat Steroid tadi Ini kalau diminum tanpa efek dokter ini bisa fatal akibat ya Oke Pertama merusak fungsi ginjal Oh Iya kan Kedua fungsi diver Tulang rawannya bukan makin meres Apa lagi dia melihat diklar Wah saya minum susu kalsium Makin payah lagi Oh malah enggak boleh ya? Karena pada wanita yang sudah masuk ke 40 Hormonnya sudah nurun Kalsium tidak diserap Maka kalsium menumpuk di otot jantung Sudah pasti hipertensi Makanya dia dikasih obatnya Amlodipine Kalsium blocker Tapi orangnya enggak tahu Kalsium block gitu ya Benar-benar ya Supaya enggak saya masukkan Iya kan Nah Ini sebetulnya Ini Tadi Pertama tadilah Oseaturis ya kan Ini penting sekali Nah Ini pengobatannya Sebetulnya yang paling tepat Pengobatan alami Iya kan Kenapa? Ada 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 bengkak Inflamasi Benar Ada kerusakan Betul enggak? Iya Ada gangguan oli Oke Iya kan Karena ini pengobatnya jangka panjang Maka Dicarilah pengobatan alami Karena penyakit dari makanan Maka obatnya juga dari makan Dari makanan Konsep Konsep yang kita menerai Nutraceutical Seperti apa itu? Nutraceutical adalah salah satu bahan-bahan alami Yang akan mengisi tadi Kekosongan tadi Yang pertama Yang pertama sekali bagaimana Tulang rawan ini diperbaiki Kalau orang terkenal kolagen Tapi kolagen ini kulit sama sendi berbeda Beda ya? Karena kulit tipe 4 Oke Ini enggak boleh salah nih Kalau sendi tipe 2 Oh oke Orang sendi ini bisa kulit Enggak bisa Beda Sebetulnya beda itu ya? Beda sekali Tipe 4, tipe 2 tadi Nah untuk tipe 2 ini Mudah sekali dengan diberikan jamur salju Yang ada di toko makanan Jepang itu Yang kenyal-kenyal Seperti jamur kuping itu Ya benar Nah itu dimasukin Keduanya apa? Kalau sudah rusak Olinya Memang harus diganti Kalau ke dokter disuntik Sekali disuntik berapa? 5 juta Di pelumas gitu kan Iya 5 juta Iya kan Kanan kiri balik 10 Iya Kalau 1 bulan Awalnya sekali Nanti 1 bulan 2 kali Digalim nanti tiap minggu Aduh Ya makanya Tidak boleh pengobati sendiri Nah dikandikanlah Dengan yang dikatakan Ginseng laut Oke Bingung enggak Nanti badinya diterangkan Oh ini cuma ginseng aja gitu kan Ya Dan ternyata Osteatitis ini Ada penyebabnya Itu lepasnya jat Yang namanya sitokin Sitokin ini adalah Salah satu sistem kekembangan tubuh Kalau dia berat Kalau dia berdasing Dia lepas otomatis Oke Dia untuk pelindungan Tapi kalau terus-terusan Dia melepaskan Namanya leukotrin Timbulah bengkak Oke Nah ini dikasih lah Yang namanya kunyit Jadi 3 serangkai Kunyit Yang jamur salju Plus ginseng laut tadi Oke Itu dimasukkan di dalam Satu kapsul Diminum Iya Minum berat Antara 1 sampai 3 bulan Nah ini akan memperbaiki Osteatitis Nah satu hal lagi Pemirsa Kalau udah kena OA Yang tua-tua ini Jangan minum glukosamin Oke Iya kan Iya Kan orang glukosamin Glukosamin Di TV-TV glukosamin Pasti gitu ya Karena glukosamin memang Betul membantu Pembutuh tulang rawan Tapi lama dia Karena lama risikonya Kena diabetes Bisa terkena diabetes Iya Makanya tadi alami Beruntaman tadi kan Iya benar Benar Yang tadinya cuma lutut Iya Kalau sudah sampai berat sekali Kalau ke dokter Udah pasti Udah pu Diganti saja Operasi tulang rawan Satunya kurang lebih Sekitar 290 juta Satu Satu Iya kan Nah oleh karena itu Nanti bagaimana cara Mengatasinya Tadi mbak dia Dengan cara Cara alami Keduanya tadi Karena tadi makanannya Serbat cepat Serbatnya gemuk Akibatnya apa Pada saat kita makan cepat Itu makanan timbul gas Timbul gas apa Perut berkembung Begah gitu ya Terjadi Defendrograsis Ya kan Defendrograsis lah Timbulah apa Glembung-glembung Apalagi kalau dia Sudah mengalami Ostatrisis Ke toilet itu Sudah susah sekali Posisi susah Maka dia lama BAB-nya Nah yang salah lagi Sambil membaca WA Serius ini Itu yang paling sering Dilakukan Ini Ini pola loh Iya benar-benar Benar sekali Ini pola loh Ini sesuatu kesalah Makin lama dia Di toilet Dia makin tekan Intradone Makin berat Maka BAB Makin start Dan dia Pasti Pada saat dia Menggelembung Gelembung dari Seperti balon Munculah yang namanya Wasir Ke dokter Enggak ke dokter Bapaknya Malu Itu penyakit yang Malu Mulai kapan Mulai dari anak-anak Mulai dari Bali Sudah kan Nanti Sudah kena Sudah kena Sudah susah BAB Nanti muncul SMP Oke SMP Biasanya udah Mulai keluar Satu-satu Kereng tadi Nanti masuk SMP Sudah mulai besar lagi Sudah bekerja Dia banyak Menangani Di kantor Maka muncullah Sebuah bingung Kalau udah terkunci Baru dia Ke dokter Apa? Operasi Begitu Begitu Pasti takut Pasti Caranya bagaimana Tadi Karena Penyempelnya makanan Obas juga Makanan juga Cuma konsepnya Berbeda nih Kalau udah kena Wasir Yang sudah terkunci Yang gak bisa masuk lagi Konsepnya Bukan dihilangkan Tapi dikempeskan Dikempeskan ya Dengan apa? Dengan beberapa Makanan Dengan beberapa Tanaman Yang bisa kempes Otomatis Dikempeskan Karena udah keluar Maka kempesannya Dari luar Dan di dalam Dari diberikan makanan Beberapa buah-buahan Karena buah ini Adalah mengandung serat Kalau mbak manda Kurang serat Maka pasti BAB Bener sekali Karena bakteri baiknya Gak ada makanan Bakteri baik itu Untuk melumatkan Supaya jadi Vesasnya bagus Nah kalau bakteri ini Baik ini Menjadi mati Dua hal Sistem kekebalan tubuh kita Parah sekali Pasti gampang Apalagi sedang begini Kena koron Itu akan mudah sekali Terlado Jadi bagaimana Menggantikan Dengan buah tadi Nah Orang Aduh Pak Susah buah Susah sayuran Gak usah takut Karena semua sudah disiakan Sama mbak Dian tadi Tapi yang lebih tinggi lagi Selain diberikan dari dalam Juga dari luar Karena sudah nonjol Dikasihlah minyak Spesifik Yang namanya Minyak kalandula Jadi minyak yang memang Bisa mengepeskan Mengepeskan si wasirnya Betul Jadi pengobatannya Dari luar Dari dalam Berapa lama Kira-kira Antara Satu sampai tiga Tidak ada pengobatan alami Tidak ada Langsung instan Yang sering adalah Pasien Terkena apa Imbas dan iklan Pakai daun ungu Tidak akan hilang Karena sifatnya Cuma simptomatis saja Jadi tiga tempat Yang pertama adalah Bagaimana BAP dilancarkan Lancar benar Keduanya Darahnya di stop Yang ketiganya adalah Dikempeskan Dan yang paling penting lagi Itu di Anus kita ada Splinter Itu dikuatkan Karena Kalau kendor Jebol lagi Wasirnya Ini dikuatkan Dengan apa Itu dengan konsep Nutrisi Nutrisi Alami Yang diproses secara tingkat tinggi Tadi kita tanya Mbak Diyah Kalau membeli satu-satu Bingung Tanemannya Karena yang khusus Untuk wasirnya Banyak Jangan semua boban Mbak Diyah Dan tentunya Jangan diagnosa sendiri Jangan ngobatin sendiri Karena meskipun Bahan herbal Alami ketika Salah prosesnya juga Dan yang sering begini Karena Oh ini sekarang kan Sekarang luar biasa Benar Ada yang mengatakan Daun ini untuk ini Daun ini kan Mudah sekali Pemirsa bagaimana Kalau kita beli herbal Kita buka Kita cicip Kalau pahit Kemungkinan mengandung Jat kimia Oh Itu satu tips lagi Bisa langsung dibuka Seperti itu Dicicip Ia namanya Argonelitik Jadi tes Argonelitik Tes lidah Kalau herbal Itu sepet Jadi gak pahit Walaupun di situ Pahit Akan sepet Kenapa Yang diambil Adalah satu Kontennya saja Tadi Makanya bilang Alami Belum tentu Aman Benar sekali Dan ternyata Saya baru tahu Kalau balita ini Juga sudah bisa Terkena wasir Betul Oh my god Karena apa Karena ibu-bibu sekarang Maunya payudarannya bagus Serius Gak mau nyusui Karena air susu ibu itu Mengandung Akril gistrol Akril gistrol itu Antibiotiknya Anak-anak Yang dikatakan Probiotik Mending mana bu Cantik secara tampilan Tapi anaknya sakit-sakitan Atau ya Sudahlah terima Kenyataan Gitu kan Semuanya bisa diatasi Semuanya bisa diatasi Silahkan Dia saya ingin tahu Ternyata Soalnya kadang-kadang Orang-orang ini Kalau wasir Dibiarkan Aja Karena Malu 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 kan Apalagi Kalau dokternya Perempuan Kita laki Atau Perempuan Dokternya Laki-laki Udah malu Dan memang Sering terjadi Pengabayan Karena dianggapnya Gak bikin kematian Gak bikin mati Tapi sebetulnya Itu bisa bikin mati Kan ya Bisa Jadi dianggapnya Karena ambeyan Dan nyari lutut Tidak menimbulkan Kematian Udah sih Minum pencahar aja Nanti ambeyan nya hilang Udah sih Minum obat Nanti nyari lututnya hilang Jadi terlalu dispelekan Padahal perjalanan penyakit Berjalan terus Dan kenapa Tema kita kali ini Adalah Jangan remehkan Ambeyan dan nyari lutut Bila tidak ingin Berujung di meja operasi Ketika terjadi pengabayan Ujungnya pasti operasi Pasti ya Pasti Sehingga karena memang Tadi penyakit ambeyan Kemudian penyakit Osteoartritis Dialami oleh semua orang Cuma ada yang sadar Ada yang tidak Apalagi berkaitan dengan ambeyan Bu siapa yang memperhatikan Selain fesis Apa yang dikeluar Kebanyakan dari kita Udah sih Kalau udah keluar fesis Udah sih Padahal tidak Nah kemudian Karena penyakit ini Berjalannya Bertahun-tahun Maka terjadi perubahan Pada struktur atau anatomi Entah di anus Ataupun juga Entah di tulang Perubahan struktur Inilah yang menyebabkan Kami harus melakukan edukasi Bahwa untuk penyakit ambeyan Dan juga penyakit Osteoartritis Bisa dibantu diatasi Tapi butuh kesabaran Satu sampai tiga bulan Minimal Tergantung dari Satu usia Dua derajat keparahan Ketiga bagaimana dengan pola hidup Oke Jadi itu yang harus Diperhatikan Jangan-jangan cuma Pokoknya aku hilangin Ada yang nyeri Oh gak boleh Gak boleh Tapi memang bener sih Aku pernah juga Ngalamin nyeri lutut Jadi kalau meskipun Di bawah 40 itu juga bisa Semua akan dialami Semua akan mengalami Cuma tinggal tunggu waktu Motor mana yang gak ganti oli Mobil mana yang ganti oli Dan yang sering salah Oke Mereka tuh jalan di atas kerikil Oke Yang sering salah Iya Karena dianggap itu Karena itu akan terjadi Namanya penyakit plantar pasitis Oke Seperti mana anda nih Sering memakai high heel Benar Itu harus dikasih bantalan Oke Supaya apa Supaya bebannya dibagi Antara telapak kaki Dengan lutut Dengan lutut Sehingga nanti Tidak akan terjadi nyeri Nyeri betis Nyeri lagi gitu kan Oke Ya itu ada bantalan khusus Di tokoh-tokoh sepatu lah Ya kan Dan itu harus dipakai Orang kan gak tau tuh Sepele sih ya Sepele Tapi kalau udah terlanjur sakit Benar Jalan aja susah kayaknya ya Iya Makanya untuk anda pemirsa Jangan jalan kemana-mana Karena belum tau kan Solusinya Sesaat lagi Kita akan kembali Di Sehat Alami Bersama dengan PT Mariam Sam Jangan tetap disini Kami kembali ya pemirsa ya Makasih yang masih temenin ya Yang kayaknya sudah mulai sakit-sakit Sakit-sakit Jalan di atas kerikil Ternyata gak boleh Iya Gak apa-apa Asal jalannya Bareng dengan perasaan Namanya penyakitnya Plantar Positis Oke Radang pada telapak kaki Radang pada telapak kaki sebetulnya Dia itu kalau ke dokter Waduh Lain lagi ceritanya Waduh Apalagi kalau saya yang takut dokter Gimana ini Mbak Dian Jadi kita bahas dulu Jadi memang ada dua penyakit yang kita bahas Pertama adalah ambein Yang kedua adalah osteoartritis Atau pengapuran Nah pengapuran ini ditandai dengan Gejala satu sering kaku Bunyi kretak-kretak Kemudian orang gak akan pergi ke dokter Kemudian ditekuknya juga sakit Setelah kakinya bentuk O Itu berarti dia sudah cacat Sayang pasien selalu Ketika mengalami ini Selalu beranggapan bahwa Udah sih kita pakai obat antinyeri Udah sih kita pakai glukosamin Padahal Tadi saya katakan di awal Untuk rematik pengapuran Satu sampai tiga bulan Sebenarnya orang Indonesia Begitu menggunakan glukosamin Pengennya yang tinggi-tinggi Seribu, dua ribu Nah padahal Penggunaan glukosamin Sampai dengan tiga bulan Mencit aja jadi diabetes Mencit Nah meskipun pada manusia belum Tapi kan ini proses ini Harus kita waspadai Apalagi Indonesia nomor empat di dunia Dengan penderita kencing manis di dunia Nah disini kami dari PT Marisong Untuk mencoba memberikan solusinya Dengan menggunakan pengobatan nutrasetikal Yang justru dikembangkan oleh Bapak kedokteran dunia Tapi meskipun nutrasetikal Tapi kami alami Tapi dosisnya terstandarisasi Ukurannya bukan tangan Ukurannya bukan gelas Ukurannya bukan lembar Nah disini kami dari PT Marisong Punya salah satu proyek Terang namanya adalah Sinoil Nah Sinoil ini Si kecil-kecil mungil ini Sangat berguna Untuk membantu menjaga Kesehatan persendian Anda Dimulai dari apa? Satu dari pelumasan Tadi Pak Hartono selalu mengatakan Sonti pelumas Sonti pelumas Kenapa harus olinya dulu Yang diomongin? Iya benar benar Karena memang oli tulang itu Yang akan membawa nutrisi Kepada tulang rawan Karena di dalam tulang rawan itu Tidak ada pembuluh darah Mbak Indah Oh gak ada Nah disini sehingga untuk menggunakan Sinoil Kami sudah berikan yang namanya jamur salju Yang begitu dikonsumsi oleh pasien Dua kapsul pagi Dua kapsul malam hari secara rutin Tergantung dari berat badan pasien Kalau dia berat badannya tidak terlalu berat Dua minggu sampai satu bulan Keluhannya kaku dan keretak-keretaknya akan hilang Nah cuman memang penggunaan Apa namanya Pengobatan rematik pengapuran Butuh waktu lama Satu sampai dengan tiga bulan Setelah kaku dan bunyi keretak-keretaknya hilang Jangan hentikan penggunaan daripada Sinoil Teruskan Setelah oli tulangnya diperbaiki Supaya tidak kumat Supaya tidak berujung pada meja operasi Yuk kita pelihara tulang rawan Dengan menggunakan yang namanya gingseng laut Gingseng darat aja mahal Apalagi gingseng laut Betul Tapi memang berdasarkan pelitian Gingseng laut ini sudah teruji Di negara luar Efektif Lebih efektif Daripada glukosamin Dalam menjaga kesehatan tulang rawan Dan ibu-ibu yang di daerah Banyuwangi Pernah ada satu kasus Di daerah Lampung Osteoartritis atau pengapuran Stadium 3 Artinya sudah ada osteofit ya Dia takut untuk operasi Saya bilang Bu paling bagus tetap operasi Tapi kalau ibu tidak mau Ibu boleh minum Sinoil Setelah tiga bulan Dia bisa bergerak Yang tadinya sholat Maknanda Dari jongkok ke bediring Gak bisa bermasalah Begitu konsumsi Sinoil Sampai dengan tiga bulan Bisa mbak Tapi tetap kami butuh Kerjasama dari pasien Kalau berat badannya berlebih Tolong dibantu diturunkan Dan Sinoil ini akan Menumasi seluruh persendian Tidak hanya di lutut Tapi di tulang belakang Yang seringkali Diabaikan oleh orang Kadang-kadang Pernah dengar penjepitan saraf Diawali dari pengapuran Oh itu awalnya dari sini Awalnya kering tadi Jadi disini jadi cacat Di belakang dia jadi terjepit Karena kan Oli tulangnya gak ada Begitu oli tulang gak ada Tulang ketemu sama tulang Disitu kan banyak persaraf Kalau disini Terjepit lah dia Nah sehingga Kalau pada penjepitan saraf Maka tetap obat dokter Diteruskan Lakukan fisioterapi Tambahkan Sinoil ini Untuk mempercepat Proses penyembuhan Kalau pada penjepitan saraf Tapi kalau pada rematik pengapuran Bisa menjadi pengobatan tunggal Dan enaknya pengobatan nutrasetikal Adalah setelah dosisnya Setelah pasien mendapatkan hasil Yang diinginkan Turunkan dosisnya Mbak Nanda Dari 2x2 menjadi 3 2 lama-lama 1 Secara rutin Dan Sinoil ini kami pasarkan Dengan harga yang begitu murah Cukup 58 ribu rupiah Tapi jangan dibandingkan Dengan gokosamin Karena memang kita gak level Karena kita one step ahead Nah kemudian bagaimana Dengan penderita ambeyen Aduh Mbak Nanda Orang ambeyen ya Kenapa orang gak sadar Sembelit gejala awal dari ambeyen Apalagi ada darah Biarin si mbak dia Nanti saya gak makan pedas Juga darahnya hilang Padahal kalau udah ambeyen Mbak Nanda Itu yang pakai pembalut Gak cuma perempuan Pria juga bisa pakai pembalut Karena dia darahnya netes terus Kemudian yang ketiga adalah Ada benjolan Nah benjolan ini Kalau di dalam Rasanya adalah mengganjal Ketika mengganjal Kita mengejan Atau ketika mengganjal Mereka pakai pencahar Orang semakin gemuk Dia pengen turunkan berat badan Dia pakai pencahar Kalau dia ada ambeyen Makin parah dia Oke Gak boleh Nah sampai akhirnya Begitu lubang anus itu Dipenuhi oleh benjolan Baru dia bingung Kadang-kadang ada yang pakai Minyak tawon Kadang-kadang ada yang pakai Minyak kayu putih Kadang-kadang ada yang pakai Bahasa Pak itu benjolan Karena farises di anus Bukan gigitan nyamuk Banyak Jangan salah gitu kan Benar Akibatnya apa Disini kami untuk mengatasi Untuk meringankan Gejala daripada ambeyen Pengobatan nutrasetikal Yang akan kami perkenalkan Selanjutnya adalah Dengan menggunakan Tarang Anoral anlic Nah anoral anlic ini Yang ada jendelanya Kalau saya boleh buka Nah disini ada dua Ada dua mbak nanda Jadi satu yang oles Dan juga satu yang Berupa kapsul Satu paket lengkap ini Kami pasarkan dengan harga 198 ribu rupiah Tapi efeknya begitu Luar biasa Dibandingkan dengan Daun ungu Kalau misalnya Pemirsa yang ada di rumah Saya takut buang air besar Karena ada darah Karena ada sakit Tolong oleskan anlic ini Pada daerah anus Nanti akan memberikan Efek sembriwing Karena Peppermint oilnya ada Oke Nah tapi tipis-tipis aja Jangan terlalu tebal Karena takutnya agak sakit Karena Di dalam bokong penderita Ambeyen Itu diwiru-wirunya Kalau kita boleh buka Satu-satu Itu ada luka Luka karena dia Tergesek Karena kotoran yang kecil-kecil Seperti kotoran kami Atau dia garuk Karena gatel Atau pada saat Dia dihari berkepanjangan Gak bersih Sehingga nyeliplah Kotoran itu Diwiru-wiru itu tadi Bahkan kadang-kadang Lebih gatel Kena ambeyen Daripada cacingan Garuk langsung Garuk Betul Jadi begini Kita yang punya anak Kita perhatikan Kalau anak kita Maaf kotorannya Seperti kotoran kambing Kecil-kecil Itu tandanya tidak sehat Oke Keduanya Kalau kotoran itu tenggelam Masuk Itu juga tidak sehat Oke Berarti apa? Dia kurang sehat Yang bagus Dia harus ngambang Oh kalau untuk anak-anak ya Iya Dari anak-anak itu Kita juga Sama-sama Tapi kan Kita perhatikan Mbak Anak kan punya Masih anak ini Perhatikan tuh Karena itu Awal Masa nanti Akan kena ambeyen tuh Oke Jadi jangan diikhlaskan Begitu ibunya Nyebokin anaknya Tolong ada benjolan Keluarnya Oke Nah Kalau sudah ada Anoral anlik ini Anliknya dioleskan Pada daerah Lubang anus Pada daerah Wiru-wirunya Nah setelah Selesai buang air besar Tolong dilihat Kalau ada benjolan yang keluar Anliknya dioleskan Pada benjolan Sampai sedikit masuk Karena kita akan Kemeskan dari luar Dan juga dari dalam Nah kemudian yang kedua Untuk anoral kapsulnya Digunakan untuk mereka Supaya buang air besarnya Terjadwal Jadi gak cuman Jadwal yang lain Buang air besar Juga harus terjadwal Dan kalau anda Misalnya sembelit Dari gejala awal Ambeyen Kemudian Boleh mencoba Menggunakan yang namanya Anoral kapsul Beda sekali dengan pencahar Kalau pencahar Jam 9 malam diminum Jam 5 langsung mulus Luar biasa Kalau anoral tidak 3 sampai 5 hari Kotorannya akan besar Kemudian dia akan Lunak Tapi dia akan Plong Dan kemudian Perdarahan yang menyebabkan Pasien sering anemia berat Kita akan hentikan Dengan menggunakan Anoral kapsul ini Karena ada kandungan Bilberry ekstrak Nah gabungan antara Anoral kapsul Dengan aneek ini Akan membantu Mengempeskan benjolan Kenapa gak dihilangkan Karena hanya operasi Yang mampu Menghilangkan benjolan Kalau dengan anoral aneek ini Kita akan kempeskan Benjolannya Dan dia akan masuk Secara otomatis Sehingga anoral aneek ini Merupakan cara aman Nyaman dan tuntas Mengatasi ambeyen anda Dari luar Dan juga dari dalam Dan kedua produk ini Untuk anoral aneek Dan juga sinoil Sudah bisa didapatkan Di seluruh toko obat Yang tertera di layar kaca Dan untuk anoral aneek ini Kami pasangkan Dengan harga 198 ribu rupiah Tapi Tapi kenapa ini Kami tetap butuh kerjasama Dari pasien Makanan pedas Enggak Dengan level-level Ilangin dulu Oh pedas gak boleh Gak boleh Makanan yang serba instan Enggak dulu Makanan yang berlemak Enggak dulu Aktifitas duduk Terlalu lama Itu kalau bisa Duduknya pakai bantal donat Kemudian Untuk yang Angkat berat Itu juga Tolong dikurangi Karena ketika Anda tidak disiplin Dalam melakukan Gaya hidup ini Tidak menutup kemungkinan Pengobatan lama Atau Ambeinnya Akan Kumat Dan benjolannya Bahwa anda Wasilin bukan satu Bisa empat Bisa enam Bisa delapan Di dalam tadi Jadi kalau operasi sekali Bukan berarti Bebas Sudah selesai Pasti ada stok Di dalam tadi Dia kayak angur Iya Karena dia Seperti selang Itu diinjek Dia bisa Kalau selang Yang lemah Dia akan timbul Seperti benjolnya Persis Itu Itu varis Tapi ada di dalam Ada di dalam Sehingga pengobatannya Lama satu Sampai dengan Tiga bulan Dan kami mohon Bantuan kerjasama Dari pasien Supaya pengobatan ini Berlangsung lebih cepat Jadi satu Sampai tiga bulan Pemirsa Bukan satu Sampai tiga Bukankan Kadang-kadang Ada pemirsa yang mengatakan Mbak dia Saya baru minum dua kapsul Kenapa gak hilang Ambein aja Satu Tau Tau Kadang adik seumur hidup Betul Betul Gak susah-susah Ambein Orang jerawatan pun Benar Lama Lama Benar Begitu juga Dengan menggunakan Anoral Anlik ini Tapi banyak yang Terselamatkan Dari ambeinnya Dengan menggunakan Anoral Anlik ini Dan khusus untuk Sinoid ini Menjadi best seller Kadang-kadang Apa namanya Pasien sering kali Mbak dia Saya kok sering kehabisan Tapi gak usah takut Bu Karena memang Kami banyak menyediakan Di seluruh toko obat Dan apotik Dan jangan Di e-chair Timbu pertanyaan Mbak dia Kalau saya mengalami Sakitnya tidak tertahankan Boleh gak minum obat Anti nyeri dari dokter Boleh Berikan serang waktu Antara obat dari dokter Dengan menggunakan Sinoid ini Jadi jangan Digabung Dan kelebihan Daripada Sinoid ini Kan produk yang pasaran Banyak ya Kalau dengan glukosamin Kita udah gak level tentu Karena memang tingkat Tingkatnya Tingkat keamanan Lebih tinggi Kemudian yang kedua Banyak sekali Di apotik-apotik itu Ada yang Dia menggunakan cairan Isinya adalah tripang Kalau tripang Kalau untuk dengan Sinoid Sinoid ini menjadi lebih lengkap Kenapa? Tripang betul bagus Tapi hanya untuk tulang rawan Sementara Bagaimana mampu Menyembuhkan tulang rawan Kalau olinya Olinya benar Itulah kenapa Harus ada ganti oli Benar gak? Benar Dan untuk Sinoid dan Anoral Anik ini Bisa digunakan juga Untuk pencegahan Mencegah selalu lebih baik Daripada mengobati Kalau untuk pencegahan Cukup 2 kapsul Saja per hari Jadi untuk ibu-ibu Atau bapak-bapak Yang misalnya Solatnya sudah gak bisa Jongkok Dari berdiri Dari Duduk Gak bisa Naik tangga Gak bisa Boleh mencoba Menggunakan Sinoid ini Dan akan membebaskan Anda Dari Injeksi Injeksi sendiri Ataupun juga Dari operasi lutut Waduh Tapi yang sudah cacat Gak bisa Kalau yang sudah cacat Mesti dioperasi Kalau saya boleh Kasih tip Tip terakhir Terutama yang mungkin Seusia saya Saya kebenaran Usianya 73 Tapi bagaimana Kita menjaganya Konsepnya mudah sekali Begitu bangun tidur Langsung minum Air putih hangat Setelah itu Saya siapkan buah Buah yang murah saja Papaya atau melon Setelah itu Baru saya makan Nasinya dikukus Tahu tempe wajib Karena dia mengandung protein Mengandung selat Bukan ini Orang Jepang Saya terkenal makan Tahu tempe Dan sayur Ini penting Supaya Bakteri baiknya Nah otomatis Osteriatitis Masih bagus Tidak terkenal Dan juga lancar BAB Dan tertentu saja Kita sehat alami Itu yang penting Oke benar sekali Jadi jangan remehkan Apapun itu Kalau sudah ada tanda Itu sakit Itu seharusnya Sudah jelas padahal Bisa Jadi kalau untuk anak-anak Kalau untuk anoranik Bisa Tapi kita larutkan Di dalam jus Oke Jadi tidak mengurangi Dan khasiatnya Luar biasa Itu Jadi sekali lagi Untuk Anda pemirsa ya Jangan jadi dokter sendiri Sekolah aja Kadang-kadang gak masuk Dia nosa sendiri Kadang-kadang saya juga gitu Ala paling gini Kasih minyak-minyak aja lah Digi juga hilang Tapi akhirnya yang terjadi Makin lama Makin sakit Betul Dan tentunya Anda bisa langsung saja Ingat ya Untuk membelinya Hanya yang tertera Di layar kaca Anda Dan juga di toko apotik terdekat Seperti yang tadi ya Terima kasih Pak Terima kasih Pak Oke Sampai-sampai Baru ketemu juga ya Badi juga Sebenar sekali Dan saya harap Setelah kita berpisah nanti Yang pemirsa Bisa langsung saja Dilihat ya Ketika Anda buang air besar Tenggelam Atau mengambang Atau seperti kotoran kambing Atau seperti kotoran kambing Nah ketika kita on air kembali Kita harapkan Anda Sudah lebih baik Ketika memusuhi si Marensa Terima kasih Sampai-sampai Untuk itu Sena dan Nesita Tetap sehat Jangan khawatir Di tengah-tengah pandemi ini Tetap semangat Tetap sehat Rezeki pasti ada yang ngatur ya Oh ya ampun Ini saya gak usah saja lah Untuk itu Sena dan Nesita Kita jumpa lagi tentunya Di Sehat Alami berikutnya Dengan tema dan solusi Terbaik untuk Anda Bye-bye